Gigabit berani genomin kita monitor G24F ini untuk tantang kualitas AOC24G2SPU suatu hal yang gua gak menyangka dilakukan sama Gigabit Indonesia dan sponsor kita kali ini juga sangat berani waduh kesiangan malah 15 menit lagi meeting MikroPak MBB15 buat kalian yang gak suka dandan pagi-pagi MikroPak kasih solusinya webcam yang udah built-in beauty effect gitu jadi gak usah kalah ngabut lagi kalau kesiangan buat meeting gak cuma itu, ini juga udah pake USB Type-C, Full HD, dan built-in mic dengan 2 tahun garansi ganti baru dari MikroPak lengkapnya yang kalian bisa cek, link di deskripsi di bawah kedua monitor ini penting buat gue bandingin karena secara value to performance, keduanya paling stand out dibanding monitor kelasnya dan banyak juga dari kalian yang nanya dan kalau gue pikir-pikir masuk akal sih Gigabit mau langsung tantang AOC kalau Gigabit kalah, dia tetap rank 2 terbaik dan kalau menang, dia jadi paling worth it di mark, sangat-sangat naik di video ini gue akan spesifik bandingin keduanya dari segi body, fitur, dan kualitas panelnya dan di akhir video, langsung gue tau mana yang terbaik untuk lo beli di harganya sendiri, Gigabit dan AOC perbedaannya sekitar 100 ribu dengan garansi yang sama-sama udah 3 tahun full panel dan meng-cover keseluruhan monitornya ngebuat kita harus ngeliat lebih dalam lagi fitur lainnya untuk tentuin yang lebih baik desain monitor sesuatu ke arah subjektif ya tergantung lo masing-masing sukanya yang mana jadi kualitas body menurut gue mirip aja gak ada beda tapi yang harus lo consider mungkin dari standnya Gigabit bentuknya lebih pendek lebih gak terlalu makan meja ya sementara AOC lebih makan space meja ke depan yang ada hubungan ke hal yang berikutnya Gigabit kasih kita gak full ergo stand cuma tilt dan height adjustment aja sedangkan AOC gak cuma tilt dan height adjustment dia juga kasih kita vertikal satu arah dan juga swivel dan swivel AOC disini ngebuat lo masih bisa pakai mousepad gede supaya pergerakan mouse tetap lancar pas main game FPS di kondisi yang sama Gigabit gak perlu di swivel karena standnya gak terlalu makan space meja di AOC masih kasih kita D-Sub yang ngebuat ini support GPU-GPU lawas dan AOC kasih kita USB Type-A lebih banyak buah port dibanding Gigabit semua portnya udah ngaduk ke bawah dan keduanya udah ada VESA ideal untuk dipakain bracket portnya agak beda di bagian HDMI yang antara keduanya dimana AOC kasih 1.4 yang mentok di 148Hz sementara Gigabit kasih HDMI 2.0 yang bisa jalan di 170Hz dan baru gue sadar juga berkat kalian juga yang komen di kolom komentar AOC24G2 SPU kemarin walaupun AOC kasih port USB-B di monitornya dia gak kasih kita kabelnya di paket penjualannya cuma ada kabel power dan DisplayPort Gigabit kasih kabel jauh lebih banyak dan lengkap dan fitur terakhir AOC kasih kita speaker di Gigabit gak ada untuk AOC gue udah bahas lengkap banget di video sebelumnya lo bisa cek disini gue akan fokus detailnya ke Gigabit secara spek Gigabit claim SSIPS atau singkatan dari Super Speed biasanya ya kita kenal FastIPS ya dengan gaming marketing tentu di 2ms GTG preset overdive yang dikasih Gigabit banyak banget untuk offnya bisa sampai 6.5ms kita push ke picture quality kualitasnya langsung jauh lebih cepat ke 5.7 dengan 10% overshoot masih sangat rapi Smart OD disini kualitasnya mirip tapi overall tetap lebih bagus picture quality di balance overshootnya semakin nyata dan ketika lo push ke Speed ini preset yang udah gak layak dipakai kan overshoot terlalu parah preset gak layak pake kayak gini yang kayaknya ngebuat Gigabit bisa claim 2ms GTG karena hasil terbaiknya di 2.7ms tetap preset picture quality kualitasnya yang terbaik untuk dipakai di Gigabit di preset terbaik ini jelas Gigabit ini ngalahin AOC dengan lebih cepat 26% dibanding AOC 10% overshoot masih dalam batas aman dimana mata gak keliatan overshoot preset picture quality coba gue push sampe 60fps panelnya stabil di kualitas yang mirip dan di average pun Gigabit tetap punya kualitas lebih baik dibanding AOC dan sekaligus ini nunjukin kualitas Adaptive Sync yang lebih baik Gigabit dibanding AOC dari data respon time ini jelas untuk gaming Gigabit lebih better kualitasnya dan kembali untuk kualitas warna gue akan fokus bahas Gigabit secara detail karena AOC udah lengkap di videonya sendiri dan karena video Gigabit G24F yang terakhir gue udah review ya agak kurang lengkap jadi gue lengkapin juga disini CCTV yang gue dapet di unit yang dikirimin Gigabit disini sedikit beda dari unit yang gue review sebelumnya di unit yang ini merahnya agak mepetin warna biru dan memang banyak yang komen kalau panelnya agak kehijauan dan kita bisa lihat di actualnya memang rada-rada hijau tapi secara overall kualitasnya gak gimana beda variasi dari unit ke unitnya sangat rapih nice Gigabit untuk hal itu disini gue akan tetap bandingin dengan unit gue yang lama unit yang lagi di review disini gue tandain hasilnya pakai warna biru di putih jelas Gigabit jauh lebih rapi putihnya dan untuk gamut sendiri gak terlalu banyak berubah Rek 20-20 tetap di 66% dan di Gigabit masih kalah luas dibanding AOC putih Gigabit yang bagus ngefek ke akurasi dan saturasi display P3 yang jadi sangat akurat untuk Gigabit dan ini lebih baik dibanding AOC dan seperti biasa secara default SRGB gak selalu oversaturated karena P3-nya yang luas bagus ya Gigabit kasih kita preset SRGB yang bekerja sangat bagus ngelimit P3-nya yang luas supaya bisa kerja di SRGB dengan akurasi yang baik kualitasnya gak jauh dari AOC tapi penonton GTD memang udah pada winter-winter Gigabit open slider brightness yang bisa lu atur luasa sedangkan AOC ngelog brightness-nya di preset SRGB yang ini akan selalu keterangan buat banyak editor di 360 nits nilai plus banget untuk Gigabit dan langsung aja gue kalibrasi manual untuk Gigabit kali ini settingannya gue udah lengkapin dari sebelumnya sekaligus settingan brightness yang bisa kalian pake di preset default fabric ataupun preset SRGB dengan setting yang sederhana kayak gitu aja kualitas Gigabit jadi sangat-sangat akurat di 4,9 untuk display P3 dan kita bisa maksimalin lagi dengan kalibrasi pake kalman create ECC profile ECC profile-nya ini beda dengan unit yang sebelumnya jadi kalian ada pilihan untuk setting bisa coba ikutin yang sekarang atau di video sebelumnya lu bisa tes mana yang lebih better aja buat unit yang lu pake perbedaan yang paling keliatan ada di kontrasnya dimana unit yang baru ini cuma bisa 932 x 1 dibanding yang sebelumnya 1042 dan kualitas ini kalah dibanding AOC di max brightness-nya gak terlalu ada perbedaan antara unit Gigabit yang gue udah tes keduanya tapi tetap ini jauh kalah dibanding 400 nits yang dikasih AOC yang bisa handle lebih banyak kondisi ruangan yang masuk sinar matahari dan dari semua pengetesan kita tadi nunjukin kualitas panel yang dikasih Gigabit masih di atas AOC untuk edit jelas Gigabit jadi pilihan yang lebih baik karena dikasih lu slider brightness yang bisa dimainin di preset sRGB hal itu gak ada di AOC dan dari respon time yang lebih cepat nunjukin kalau Gigabit lebih better untuk gaming dibanding AOC AOC disini menangnya di brightness dan juga adanya speaker yang buat beberapa orang ini penting untuk kebersihan setup sisanya lu bisa pilih Gigabit untuk value yang terbaik di sisi lainnya gue cukup kecewa sama Gigabit Indonesia karena menganak tirikan monitor terutama monitor yang satu ini karena review terakhir kita monitornya masih 2,8 juta dan naik hari ini sampai 3,1 juta ya waktu itu bisa sampai 2,8 juta karena toko-toko diharuskan sama Gigabit untuk harus ambil monitor kalau mau dapetin GPU Gigabit yang saat itu penjualannya hot banget karena Bitcoin di harga 900 juta per satu Bitcoin ya sistem bundling gitu ya sama motherboard motherboard mahalnya gigabit juga dan supaya toko-toko bisa cepat jual monitor dan juga motherboard motherboard mahal itu tentu dia harus ambil profit dari GPU ya dibagi nih ke monitor dan juga motherboard itu ya kayak gitu lah sistem jualan kenapa gue bisa tau? karena toko-toko Manga 2 DM gue langsung di Instagram saat review itu naik secara bisnis gue mandangnya sih nggak salah karena semua brand yang punya GPU sekaligus monitor kayak Asus MSI termasuk Gigabit disini ngelakuin hal yang sama cuma kasihannya ya orang-orang yang mau beli G24F jadi terkendala karena harganya naik disisi lain juga kalian mesti tau harga real di China untuk kedua monitor yang gue bandingin disini supaya tau base harga paling rendahnya mereka ada di berapa OOC tanpa speaker dan USB di 2,4 juta dan Gigabit di 2,5 juta jarak harganya masih cukup jauh dibanding Indonesia ya karena perangnya belum sekompetitif di China disana soalnya ada Xiaomi yang pake kalkulator NASA ya kalau Casio dia udah ngelevel jadi beda kualitas tapi tetap 3,1 juta gigabit ini jadi yang terbaik yang bisa lo beli sekarang dan untuk kalian yang mau liat data lengkapnya seperti review gue biasanya yang bandingin sampai begitu banyak monitor terbaik gue udah siapin gambar-gambarnya di link di deskripsi di bawah kalian bisa liat satu persatu untuk bandingin sama semua 144Hz yang ada di pasaran yang gue udah tes dan untuk kedepannya data Gigabit G24F yang akan gue pake adalah yang hari ini gue tes thank you buat kalian semua kalian bisa support gue dengan belanja pake link di deskripsi di bawah gue udah nge-nge-nge jadi sampai jumpa nanti terima kasih Wuh